Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus Tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik kali ini kita akan belajar Matematika Kelas 5 bab 1 dengan materi membandingkan dan memurutkan bilangan cacah sampai dengan 100 ribu Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat kita perhatikan ilustrasi berikut ini Lukas seorang siswa kelas 5 SD Pancasila Ia dimintai tolong oleh gurunya untuk membelikan papan mainan dakon di minimarket milik Koma Terdapat 4 jenis papan dakon dengan harga sebagai berikut Ini dakon A harganya 56.560 rupiah Dakon B 65.700 rupiah Dakon C 57.000 rupiah Dan dakon D 75.360 rupiah Jika kalian menjadi Lukas bagaimanakah cara memutuskan membeli papan dakon tersebut Misalnya membeli dakon yang paling mahal atau memberi dakon yang paling murah Ayo bantu Lukas menentukan papan dakon yang akan dibelinya Cara mengurutkan bilangan Sebelum mengurutkan bilangan Terlebih dahulu kita membandingkan bilangan-bilangan tersebut agar bisa mengetahui Bilangan mana yang lebih besar atau bilangan mana yang lebih kecil Dalam membandingkan itu Ada beberapa simbol yang harus kita ketahui Simbol dan kata pembanding Simbol seperti ini Ini adalah simbol untuk lebih besar Sedangkan yang kebalikannya ini Seperti ini Ini adalah simbol untuk lebih kecil Dan yang ini adalah simbol untuk sama dengan Dalam membandingkan bilangan cacah Kita lihat terlebih dahulu jumlah angka pada bilangan-bilangan tersebut Misalnya seperti ini Contoh pertama Misalkan bandingkan kedua bilangan berikut Ini ada dua bilangan Ada bilangan 8.867 Dan ini 51.825 Dari jumlah angka yang ada Jumlah angka yang ada Angka ini dengan angka ini Yang pertama ini terdiri dari 4 angka Ini ada 4 angka Dan yang ini Ini terdiri dari 5 angka 5 angka Maka bisa dipastikan Maka bisa dipastikan Bahwa Bilangan Maka disini Kata pembandingnya adalah 8.867 Kata pembandingnya adalah lebih kecil dari 51.825 Nah jika ditulis dengan simbol Maka simbolnya adalah lebih kecil Seperti ini Yang lancipnya ini Ini menunjuk ke arah yang lebih kecil Jadi 8.867 Lebih kecil daripada 51.825 Kita lihat contoh yang kedua Bandingkan kedua bilangan berikut Ini ada dua bilangan Kita hitung sumlah bilangannya 1, 2, 3, 4, 5 Ini ada lima bilangan Atau lima angka Berikutnya yang ini ada 1, 2, 3, 4 Ini empat angka Maka sudah sangat jelas Disini bahwa Bilangan 18.269 Ini lebih besar dari 7.856 Kata pembandingnya ini adalah lebih besar Kalau ditulis dengan simbol Maka simbolnya Yang lancipnya adalah yang menunjuk ke yang lebih kecil Jadi simbolnya yang seperti ini Berikutnya Sekarang bagaimana Kalau jumlah angkanya itu sama Seperti ini Ini kita lihat disini Ini ada Lima angka Ini lima angka Jadi jika jumlah Angkanya sama Maka caranya kita lihat Angka nilai tempat yang paling depan Yang paling depan Nilai tempatnya Ini lima Ini Tujuh Nah jika masih sama Kita lihat lagi Bilangan berikutnya Mari kita lihat Satu persatu Jadi nilai tempat yang paling depan Ini adalah yang ini Lima Dan ini Tujuh Nah ini kita bisa bandingkan Lewat lima Lebih kecil Daripada angka Tujuh Sehingga 59.269 ini Adalah lebih kecil Dari 74.155 Kalau ditulis dengan simbol Maka simbolnya Seperti ini Baik kita lanjutkan Ke contoh nomor empat Bandingkan kedua bilangan berikut Kita lihat jumlah angkanya Ini ada lima angka Ini juga ada lima angka Kita perhatikan Angka pertama Ini lima Ini lima Nilai tempat berikutnya Ini lima Ini lima Jadi masih sama Berikutnya Ini dua Ini satu Jadi ini dua Ini satu Sehingga Dua ini adalah Dua ratus Ini satu ini adalah Seratus Maka Kita lihat disini Jadi dua ratus Lebih besar Daripada Seratus Atau dua Lebih besar Daripada Satu Sehingga Ini kata Pembandingnya Bilangan ini 55.269 Lebih besar Dari 55.185 Kalau ditulis dengan Simbolnya Berarti Lebih besar Berarti yang ujungnya Mengarah ke Yang lebih Kecil Maka seperti ini Baik Sekarang Mari kita Bandingkan Dan kita Urutkan Papan dakon Yang akan Dibeli Lukas Tadi Kita tuliskan dulu Dalam bentuk Tabelnya Jadi dakon A Dakon B Dakon C Dan dakon D Dengan Harga Seperti ini Sudah Kelihatan Jelas Sekali Kita Bandingkan Kita Bandingkan Caranya Kita Lihat Yang puluhan Ribu Terlebih Dahulu Yang kita Lingkari Ini Yang kita Lingkari Puluhan Ribu Berarti Yang ini 56.000 65.000 57.000 75.000 Sehingga Kalau kita Lihat Yang paling Mahal Berarti Adalah Urtai Yang pertama Yang paling Mahal Adalah Yang 75.000 360 Berikutnya Yang kedua Ini Yang 65.000 750.000 Dan Urutan Ketiga Ini 56.000 Ini 57.000 Berarti Urutan Yang ketiga Adalah Yang 57.000 Dan Yang Paling Murah Adalah 56.000 560 Ini Urutan Yang Keempat Jadi Maka Kalau Diurutkan Dari Yang Paling Mahal Adalah Dakon D Berikutnya Urutan Yang kedua Dakon B Urutan Yang ketiga Dakon C Dan Urutan Yang Keempat Adalah Dakon A Ini Diurutkan Dari Yang Paling Mahal Kalau Diminta Diurutkan Dari Yang Paling Murah Berarti Tinggal Balik Kaca Ini Posisinya Dakon A Berarti Paling Murah Berikutnya Dakon C Dakon B Dan Yang Paling Mahal Adalah Dakon D Jadi Kalau Lukas Diminta Membeli Dakon Yang Paling Mahal Dakon Yang Dibeli Adalah Yang Dakon D 75.360 Jika Lukas Diminta Untuk Membeli Dakon Yang Paling Murah Berarti Dakon Yang Dibeli Adalah Dakon A Dengan Harga 56.560 Rupiah Baik Demikian Adalah D Untuk Materi Kali Ini Satu Bilangan Cacah Sampai 100.000 Dengan Materi Membandingkan Dan Menurutkan Bilangan Cacah Terima Kasih Kalian Telah Mengikuti Video Ini Dengan Baik Sampai Jumpa Di Video Salam Sehat Sampai 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 Sampai